bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya jangan lupa subscribe subscribe dulu sebelum lanjut bagi yang belum baik sahabatku sejak kemarin beredar informasi ya di grup bahwa nanti pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 akan ada aksi warga di Istana Negara disini dari kelompok kita yaitu anak NKRI setelah saya komprimasi saya cari informasi ternyata insyaallah betul itu akan ada kegiatan di depan Istana Negara dan tuntutannya tetap yaitu bebaskan Imam Besar HRS juga Kusutuntas 6 meninggalnya 6 Laskar FPI kepada saudara-saudara kesemuanya pesan saya kepada sahabatku yang akan melaksanakan kegiatan ini selalu saya pesankan yang pertama tetap lakukan protokol ya protokol kesehatan kesehatan karena ini menjadi suatu yang luar biasa karena gara-gara itu kerumunan dengan alasan kerumunan itu sampai habib rizik ditahan jadi tetap pakai masker jaga jarak cuci tangan dan bawa air minum sendiri pesan yang kedua kepada sahabatku semuanya antisipasi dan waspadai adanya penyusupan yang berniat ingin melaksanakan suatu kegiatan anarkis dis selama melaksanakan kegiatan dan kita sudah banyak pengalaman akan-nahan itu dan jika ada penyusup masuk segera tangkap serangkan ke pihak yang berwajib jadi kita tunjukkan bahwa kegiatan ini murni dari warga jadi kepada sahabat-sahabatku semuanya dan kita terus berdoa bagi yang tidak sempat hadir bantu doanya saudara-saudara syukur-syukur korlapnya ya kan ada korlapnya itu bantu seikhlasnya mungkin untuk makanan atau minuman dan seginisnya ya jelas mendukunglah kegiatan itu silakan itu saja yang bisa saya sampaikan karena beberapa juga intel peta sudah menyampaikan dan juga mereka akan di lapangan sambil memonitor kegiatan-kegiatan intinya jangan sampai ada yang anarkis mari kita elegan menyampaikan tuntutan dengan baik dan semoga tuntutan yang disampaikan yang kita semua harapkan bisa didengar oleh pemerintah kita dan bisa menjawabnya dengan baik sesuai harapan yang terakhir yang selama ini sering ada kejadian di lapangan jangan sekali-sekali melawan aparat yang sudah berjaga di lapangan sahabat-sahabatku semuanya baik itu dari kepolisian maupun dari TNI jangan kita tunjukkan rasa permusuhan kepada mereka karena disadari tidak disadari kita rakyat Indonesia kita rakyat Indonesia yang menggaji mereka dan tentunya tugas mereka adalah meyakinkan bahwa selama kegiatan kita dalam kondisi aman terima kasih sahabatku tetap semangat bagikan informasi ini merdeka jaga persatuan Indonesia salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati